Rosesai yang merupakan mantan suami dari Norma Risma mengungkapkan fakta mengejutkan. Rosesai mengatakan bahwa dirinya lebih nyaman dengan ibu mertuanya dibandingkan dengan istrinya sendiri, yaitu Norma Risma. Belakangan ini ramai diperbincangkan kasus perselingkuhan seorang suami dengan ibu mertuanya sendiri. Kasus perselingkuhan tersebut pertama kali mencuat ke publik melalui unggahan akun TikTok at Norma garis bawah Risma. Pada video yang diunggah Norma Risma tersebut, dirinya menceritakan kisah pilu yang terjadi dalam rumah tangganya. Norma Risma menceritakan bahwa sang suami telah berselingkuh bahkan bersina dengan ibu kandungnya sendiri yang tidak lain merupakan ibu mertua dari sang suami. Karena video tersebut menjadi viral dan menggegerkan jagad maya, Norma Risma akhirnya diundang ke podcast Denny Sumargo. Dalam podcast tersebut, Norma Risma menceritakan dengan sangat detail perjalanan kisah cinta dirinya dengan sang suami, yaitu Rosesai. Bahkan Norma Risma juga membeberkan awal mula perselingkuhan sang suami dengan ibu kandungnya. Yang lebih mengejutkan adalah, Norma Risma menyebut bahwa sang suami sudah beberapa kali melakukan hubungan terlarang dengan ibunya. Norma mengatakan bahwa sang suami juga sempat digerabat oleh warga saat bersama sang ibu di rumah kontrakannya dalam kondisi tanpa busana. Karena merasa trauma dan kecewa dengan sang suami, Norma Risma akhirnya resmi mengajukan perceraian. Selain itu, ibu kandungnya tersebut juga akhirnya bercerai dengan sang suami atau ayah dari Norma. Karena pengakuan yang mencengangkan tersebut, kasus yang menimpa Norma Risma akhirnya menjadi semakin ramai diperbincangkan. Hingga kini video berdurasi 1 jam 29 menit di kanal Youtube Podcast Dennis Sumargo tersebut telah ditonton sebanyak 21 juta kali. Karena tidak terima dengan pernyataan yang disampaikan Norma Risma tersebut, sang mantan suami akhirnya buka suara. Banyak yang dirugikanlah gitu ya, jadi saya juga enggak terima dengan viralnya video saya yang enggak benar gitu ya. Kata mantan suami Norma Risma Rosisai dilansir Lombok Insider dari kanal Youtube Cumi Cumi. Saya mau tidak mau harus bertindak lanjuti kepada pihak wajib dan udah diterima juga laporannya sama Polda Banten, sambung Rosisai. Apa yang dikatakan saudara NR, Norma Risma, itu tidak benar, penuh dengan rekayasa, tambah Rosisai. Selain itu, Rosisai juga mengatakan bahwa dirinya merasa nyaman catah dengan sang ibu mertua. Singkat cerita saya juga punya hubungan dengan saudara NR ini. Saya kan pernah catan sama ibunya gitu, bercadaanlah biasa, imbuhnya. Nah catannya itu saya ketahuan sama saudara NR, bapaknya juga udah tahu gitu kalau saya punya hubungan lah, sambung Rosisai. Cuma ya, bukan hubungan ya, cuma merasa nyaman saya sama ibunya, ungkap mantan suami Norma Risma tersebut.